Kenapa kok tentara Rusia nggak masuk di darat gitu ya? Karena awalnya sih inginnya tentara Rusia masuk darat disambut oleh rakyat Ukraina, lalu mereka bersama-sama menurunkan Zelensky. Tapi ternyata rakyat di Ukraina mungkin sudah berubah. Tidak seperti zaman dulu. Mereka justru bukannya menyambut, malah menghadapi tentara-tentara Rusia. Dan makanya serangan-serangan itu lewat serangan udara lebih banyak. Dan serangan Rusia ini ditujukan tentu nggak boleh kepada rakyat sipil sebenarnya. Tetapi ke instalasi-instalasi yang berkaitan dengan energi. Work plan tadi ya yang disebutkan oleh Iqbal tadi ya. Betul sekali. Nah itu yang diserang. Karena apa? Musim dingin, rakyat butuh pemanas dan lain sebagainya. Dan tidak ada. Jadi dia akan marah, rakyatnya akan marah. ke pemerintahnya, termasuk Zelensky. Kenapa kamu nggak akhiri? Langsung kemudian diturunkan. Mungkin itu idenya. Kenapa diserang? Yang diserang itu bukan instalasi militer dan lain sebagainya. Tapi instalasi-instalasi nuklir dan lain sebagainya yang menyediakan energi. dan lain sebagainya yang menyediakan oleh Iqbal tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!